Teman-teman belanja mobil, habis lebaran enaknya itu ganti mobil teman-teman Dan di video kali ini belanja mobil ingin merekomendasikan kalian beberapa SUV-SUV gagah yang harganya murah-murah Seperti yang ada di samping gue kali ini, ini merupakan Jeep Wrangler dengan harga yang sekarang cukup terjangkau teman-teman Dan di video kali ini juga banyak stok-stok Jeep Wrangler yang siap kalian bawa pulang Penasaran selain Jeep Wrangler ada mobil apa aja, serta berapa harganya dan bagaimana kondisinya Jadi pastikan kalian udah like video ini, di subscribe channel belanja mobil dan di share ke semua orang Dan bersama gue Raka, kita mulai cek stok SUV-SUV gagah yang murah-murah Let's go! Rekomendasi SUV pertama di video kali ini Wow, ini dia SUV penculik ya teman-teman ya Mobil penculik yang dikenal untuk anak-anak tahun 90-an Kalau ngeliat mobil ini itu tuh serem banget Karena memang dia gagah, dimensinya besar dan banyak dipakai oleh para pejabat negara Ketika pertama kali mobil ini keluar Dan walaupun sudah berumur kurang lebih di 25 tahun teman-teman Tapi rasanya memiliki sebuah Land Cruiser VX80 ini Masih gak pernah salah Nilai klasiknya, nilai kemewahannya dan nilai kegagahannya itu masih ada Walaupun sudah berumur cukup tua Dan kalau kalian sedang mencari sebuah VX80 Land Cruiser VX80 Dengan kondisi seperti bewa Bisa mempertimbangkan ambil unit yang kita jual kali ini Dan ini merupakan sebuah Land Cruiser VX80 tahun 1997 Dengan mesin dieselnya Yang kodenya itu kalau kalian tahu 1 HD teman-teman 4200 cc turbo diesel Yes, dan untuk Habinya pun masih terasa cukup mewah Dia masih diudu joknya Dan masih rawatan banget Nanti kalian lihat aja Gambar-gambar indah untuk mobil ini Dan mobil ini juga warna cukup langka teman-teman Dimana warna biru metalik seperti ini Biasanya warna hitam, warna hijau Warna birunya jarang Dengan kondisi yang benar-benar siap kalian bawa Untuk off-road atau untuk koleksi Oke, harganya teman-teman ini Kita jual murah aja Pasaran sudah mulai naik lagi Untuk Land Cruiser VX80 Tapi kita buka di 580 juta Dan silahkan kalian nego lagi Kapan lagi bos? Kita jarang-jarang punya VX80 Sekalian punya kondisinya benar-benar istimewa Sip, habis ini ada SUV leather frame Yang gagah juga Dengan mesin yang juga cukup irit Kita ke depan Ini dia Ford Everest Yang banyak banget kalian cari Dan kalau kita punya langsung sold out teman-teman Ini tadi ada yang ngeliatin dan kayaknya tertarik Jadi kalau misalnya kalian nonton video ini Terus udah sold, maaf ya teman-teman ya Karena memang Ford Everest ini banyak sekali digemari Dan diburu oleh orang-orang yang pengen mobil 7-seater SUV tangguh Irit dan juga cukup powerful ini mesinnya Ini merupakan Ford Everest yang sudah facelift Sipu XLT tahun 2014 Yes, warnanya putih Kondisinya super istimewa Sangat bagus sekali Setnya masih ori Dan semua juga masih original teman-teman Jadi memang cukup sulit mendapatkan Ford Everest Dengan kondisi yang benar-benar sempurna Seperti mobil yang kita jual ini Oke, ini tahun 2014 Kilometernya tercatat di Rp 93.000 Dan ini service record Jadi kalian gak usah ragu Untuk kilometer dan kondisi mobilnya memang sangat sebanding Harganya sekarang teman-teman Jadi Ford Everest ini cukup terjangkau Panasan aja banyak diburu para konsumen Indonesia Kita jual di Rp 248.000.000 Dan masih nego lagi Untuk yang bertanya TDP-nya TDP-nya ini bisa diangka Rp 93.000.000 Dengan angsuran Rp 5.700.000 Cukup terjangkau Untuk memiliki sebuah SUV layer frame Gagah yang masih mewah pasif Ford Everest Sekarang kita lagi banyak ini nih Jeep-Jeep yang keren-keren banget Di sebelah ada Wrangler Kita cekan Nah, para sultan yang sedang mencari tunggangan baru Di abis lebaran biasanya ganti mobil ya teman-teman ya Ini adalah mobil yang cocok Dan harus ada di garasi kalian Kalau kalian merupakan orang yang suka aktivitas adventure Atau aktivitas outdoor ya teman-teman Ini adalah Jeep Wrangler Rubicon GK Kodenya jadi sudah modern Yang paling baru itu adalah JL teman-teman Tapi ini generasi sebelumnya Yaitu JK Yang long ini teman-teman Jadi dia memiliki 4 pintu Dan kalau kalian tahu Sebenarnya Wrangler ini Tipe JK ini Ada 2 pilihan Ada Rubicon dan Sahara Dan juga ada yang 2 pintu dan 4 pintu Jadi ini tipe high spec Yang 4 pintu Rubicon pula Jadi untuk fiturnya sudah cukup banyak Dan mesinnya 3600 cc pentastar Jadi mesinnya mesin bensin ya teman-teman V6 kalau nggak salah Oke, mobil ini kondisinya seperti istimewa Warnanya yang gue suka teman-teman Abu-abu metallic seperti ini Keren banget Dipadukan dengan bodi JK yang Bener-bener gagah ini Dia juga sudah Mengalami modifikasi Di bagian Rodanya Dimana untuk bannya Dia sudah menggunakan Toyo Opat Atau Open Country Yang ukurannya juga cukup besar Teman-teman Gue nggak tahu pasti Ukurannya berapa Namun Udah cukup gagah Untuk kalian mejengin jeep ini Ke mal-mal Atau Melakukan aktivitas adventure Sedikit Oke Dia pastinya Hardtop ya Atasnya tuh Bisa dibuka Dan Sudah diganti juga Sama pemilik sebelumnya Kita Jual mobil ini murah aja Tahun 2014 Dengan Kilometer 46 ribu Full record Full maintenance Dari bengkel Kita jual di 990 juta rupiah Dan masih Boleh kalian Nego lagi Nah kalau kalian ingin tahu Berapa cicilannya TDP nya diangkat 343 juta Dengan angsuran Di 22 juta 800 ribuan Jadi cukup terjangkau nih Teman-teman Untuk kalian yang Tengen Mempunyai Rubicon Di rumah kalian Tenang aja Kalau kalian Rasa ini masih cukup Kemahalan Kita masih punya Beberapa Rubicon lagi Kita langsung ke Mobil Rubicon selanjutnya Let's go Nah tadi yang Empat pintu Teman-teman Kita punya Yang Dua pintu Yang short Sama-sama Wrangler Dan sama-sama Rubicon Jadi ini merupakan Tipe tertinggi Dari sebuah Wrangler Tapi menggunakan Konfigurasi Dua pintu Dan rasanya Kalau kalian Gak suka Membawa banyak penumpang Yang dua pintu ini Cukuplah Untuk mobilisasi kalian Atau diajak ke medan offroad Nah mobil ini juga cocok juga Karena Dikit rangat resminya Di website kita ya Mobil ini Gak pernah turun offroad Walaupun sudah Dilakukan sedikit modifikasi Sama pemilik sebelumnya Seperti di bagian depan Kita lihat Ada sebuah winch Winchnya ini Merek apa ya ini Merek Warren teman-teman Winchnya cukup besar ya Terus juga Dia memiliki Overvender ini Overvender dari Burswaker Dan Dia sudah Mendapat Peninggi Jadi lift kit Tingginya itu Bertambah sekitar 3,25 inci Terus dapet Staring stabilizer Dari Rock Country Mereknya Dan dia Pakai Ban MT Ukuran 35 Keluaran dari Merek Delium Jadi bukan merek Toyo seperti yang tadi ya Teman-teman Ini mereknya Delium Ukurannya 35 Cukup besar Dan gagah banget Dipasangkan di Ribicon ini Dan mobil ini juga Sudah mendapat Beberapa stripping Di tengah ada stripping Logo bintang ya Seperti Logonya Captain America Sip Mobil ini Bensin 3800 cc Pentastar juga Tahun 2011 Dengan di kilometer 67 ribu Record pastinya Dipastikan dalam kondisi Yang super istimewa Dan Gak pernah turun offroad Jadi kalau kalian beli Pengen offroad Kalian yang pertama Memakai Rubicon ini Untuk offroad Sip Harganya sekarang Wow Ini murah banget ya Teman-teman ya Jika dibandingkan Yang tadi Yang 4 pintu Ini kita jual Di 698 juta Yes 700 juta Kurang 2 juta Bisa bawa pulang Rubicon Wrangler Tahun 2011 ini Mantap kan Langsung aja Dihubungi marketing kita Untuk mendapatkan Penawaran terbaik Mobil ini Sip Habis ini Ada satu lagi Rubicon Di ujung sana Warnanya orange Kita langsung lihat Kalau kalian bosan Dengan warna Abu-abu Kita juga Punya pilihan Yang cukup menarik Ini warnanya orange Ganteng banget Apalagi dipasangkan Dengan Bodi yang Pendek Rubicon Tipus short Teman-teman Dan ini dia Wrangler Rubicon JK Tahun 2013 Dengan 2 door Atau 2 pintu Jadinya Ini Cukup kompak Dimensinya Pun demikian Dilakukan sedikit Modifikasi Sama pemilik sebelumnya Yang membuat Tampilannya ini Jadi di perkotaan Aja teman-teman Dia untuk velgnya Diwarnai Gunmetal Bannya sudah Menggunakan BF Goodrich Dengan kembangan AT Jadi masih sangat Nyaman untuk Kalian pakai Di perkotaan Dan mobil ini Tugas sudah mendapat Modifikasi Yaitu pada bagian Atapnya Teman-teman Jadi gak orisinil Ada jendelanya Jadi Jadi seperti Mobil itu Sebuah Land Rover Defender Ada jendelanya Di atas itu Keren banget Oke Mobil ini Sangat bagus Kondisinya Antik Gak pernah dipakai Offroad juga Dari keterangan resminya Dan sudah mendapat Beberapa modifikasi Minor Kita jual Sebelum kita Ngomongin harga Kita kasih tau dulu Kilometernya 2013 Kilometer 37.000 Yang harganya Di angka 925 Juta Rupiah Jadi Karena kondisinya Lebih baik Daripada yang Abu-Abu tadi Harganya sedikit Lebih mahal Tapi Kembali kepada kalian Suka warna yang mana Silahkan tulis di kolom Komentar di bawah Nah Abis ini Ada satu yang unik Mobilnya itu Bener-bener serem Teman-teman Di atas kita punya Orangler juga Namun dengan Tipe double cabin Kita langsung Intip mobil Gila Ini Serem banget ya Teman-teman Kalau kalian naik Mobil ini Otomatis Kegagahan kalian Itu naik 200% Karena dari tampangnya Mobil ini Siap Menghancurkan Mobil-mobil Yang ada di depannya Wow Ini sebenarnya Basicnya itu Jeep Wrangler Rubicon Teman-teman Sama seperti Yang tadi Yang dua pintu Lebih tepatnya Yang short wheelbase Namun Mobil ini Sudah Kalau gak salah Ini Mendapat sedikit Modifikasi Sehingga Bagian belakang Kabinnya itu Diganti dengan Penggunaan Tiang-tiang Seperti itu Teman-teman Yang berguna Untuk Mendapatkan Stabilitas Gitu Dan Kalau kalian Anak jeep nih Apakah benar Ada Jeep Wranger Raptor Coba Tulis di kolom komentar Di bawah Karena gue gak tau Pasti Yang pasti Mobil ini Bener-bener Gagah Dan keren Abis Untuk kalian Penyuka Offroad Aktifitas Outdoor Langsung aja Kalian bawa Jeep ini Kemana pun Karena sudah Siap gas Lagi-lagi Karena mobil ini Sudah diberikan Full variasi Dan aksesoris Yang menunjang Untuk kapabilitas Dia di Medan Offroad Di bagian depan Ada wind yang Super besar Dampernya juga Sudah diganti Lampunya sudah Pakai Dimeaker Ada kabel-kabel Kayak gini Teman-teman Ada light bar Ada light bar Di atas Di dalamnya pun Joknya sudah diganti Dengan jok Bucket seat Dari Recaro Bannya sudah Ban ukuran 35 Yang besar sekali Yang nanti Untuk detail Dari Aksesoris Dan Beberapa Modifikasi Part-partnya Itu Gue rampen Lengkap Disini Nah Oke Sekarang Waktunya Gue kasih tau Spesifikasi Dari mobil ini Mobil ini Tahun 2015 3.600 cc Pentastar Yang odometernya Baru tercatat Di angka 10 ribuan Pajaknya Bulan 10 Tahun 2022 Dengan Kondisi Yang Super Garang Seperti ini Harganya Teman-teman Sekarang Gue kasih tau Harganya Ini Dengan full Modifikasi Silahkan Bawa pulang Hanya Dengan Uang Di 1.450.000.000 Kalau Kalian Pengen Beli Dengan Skema Sicilan TDP Di angka 478.000.000 Dengan Angsuran Sicilan 35 Bulan Di 38.000.000 Oke Jeep Wrangler Dengan Modifikasi Raptor Seperti ini Ganteng Dan Pastinya Udah Siap Mejeng Dimanapun Kalian Pergi Habis Gini Kita Punya Salah Satu Land Cruiser Yang Bantet Teman-teman Land Cruiser Prado Dua Pintu Kita Langsung Cek Mobilnya Rekomendasi SUV Maco Terakhir Di video Kali Ini Dia Yang Kita Punya Teman-teman Kemarin Kita Ada LC 300 Yang Baru Yang VXR Dan GRS Semuanya Sudah Sold Out Jadi Terima Kasih Para Sultan Nah Kalau Nggak Ke Bagian LC 300 Ambil Ini Karena Ini Merupakan Sebuah Barang Yang Antik Unik Dan Pastinya Collector Item Karena Ini Sebuah Land Cruiser Prado Dua Pintu Teman-teman Jadi Pintunya Cuman Dua Atau Biasa Dikenal Dengan Prado Bantet Dan Mobil Ini Nggak Dimasukkan Resmi Dari Dari Jadi Di Impor Utuh Dari Inggris Pelotakan Sen Nya Pun Berbeda Seperti Mobil-Mobil Eropa Dimana Untuk Lampu Sen Itu Di Sebelah Kiri Dan Wipernya Di Sebelah Kanan Jadi Memang Spesifikasinya Spesifikasi Mobil Eropa Namun Tenang Stirnya Ada Di Sebelah Kanan Tidak Seperti Stir Eropa Yang Sebelah Kiri Sip Mobil Ini Sudah Mendapat Sedikit Modifikasi Juga Dimana Velgnya Sudah Diganti Oleh Pemilik Sebelumnya Keren Banget TE37 Dipadukan Dengan Ban BF Gutrids AT Dengan Ukuran Yang Tidak Terlalu Besar Masih Sanggup Atau Masih Cocok Dipadukan Dengan Bodi Prado Yang Mungil Ini Yang Sedikit Mungil Karena Memang Dimensinya Cukup Besar Oke Prado Ini Baru Tahun 2021 CBU 22 km Baru 4000 Aja Jadi Memang Untuk Dikoleksi Mobil-mobil Ini Gak Pernah Keluarga Rasi Apalagi Dipakai Offroad Harganya Sekarang Kita Jual Prado Dengan Konfigurasi Dua Pintu Yang Bisa Dihitung Jari Di Indonesia Kita Jual Di 2,6 Miliar Dan Silahkan Kalian Nego Lagi Dan Harga Barunya Itu Mobil Ini Kalau Di Impart Umum Di Angkat 3,2 Miliar Jadi Bisa Save Money Kurang Lebih Di 500 Juta Jadi Mendingan Ambil Mobil Yang Kita Jual Aja Oke Teman Teman Sekian Rekopendasi SUV Gagah Yang Kita Punya Ada Yang Klasik Sampai Dengan Mobil Baru Seperti Ini Kalau Kalian Pilih Yang Mana Coba Tulis Di Komentar Di Bawah Dan Terima Kasih Banyak Untuk Kalian Semua Yang Udah Nonton Video Pamit Sampai Jumpa Di Video Kita Selanjutnya Assalamualaikum